Nasional value itu salah satunya adalah Komponennya adalah positioning Positioning itu apa sih? Positioning itu adalah Cara merekayasa pikiran pelanggan Cara merekayasa persepsi pelanggan Kenapa diperlu direkayasa? Karena manusia membeli karena persepsi Bukan karena realita Ingat ya Manusia membeli karena persepsi Bukan karena realita Contohnya misalnya gini Dust dan plastik bisa enggak? Yang plastik lebih eksklusif dari dust Intinya biar kos murah tapi mewah Ya gimana ya? Kalau plastiknya mereknya Supreme bisa sih Kalau plastiknya mereknya Supreme gitu ya Jadi kalau plastiknya keras juga enggak bisa juga gitu Bisa enggak ya? Plastik ini lebih eksklusif daripada dust Ya mungkin bisa Tapi tergantung treatmentnya lah Tergantung treatmentnya Tapi saya hari ini Saat ini belum punya inspirasi Untuk menjawab pertanyaan ini ya Oke Saya jawab lagi pertanyaan-pertanyaan di Instagram Ada nanya Emang Nema produknya apa? Mas Nema itu agency ya Jasa Bukan produk Walaupun iya sih Masuk produk Produknya intangible Produknya enggak terlihat Layanannya apa aja? Ada tiga Satu Visual identity itu sendiri Yang kedua adalah Ketika klien ingin membuat yang namanya Emotional value Yang ketiga adalah Memperjelas atau Mendefinisikan Rasional value-nya Emotional dan rasional value Itu apa? Gampangnya gini Rasional value itu salah satunya adalah Komponennya adalah positioning Positioning itu apa sih? Positioning itu adalah Cara merekayasa pikiran pelanggan Cara merekayasa persepsi pelanggan Kenapa diperjudi rekayasa? Karena manusia membeli karena persepsi Bukan karena realita Ingat ya Manusia membeli karena persepsi Bukan karena realita Contohnya misalnya gini Saya ngeproduksi nih Pasta gigi namanya Zulkifliden Itu produksinya sama dengan Yang ngeproduksi Pepsoden Anda mau beli enggak? Saya kasih harga lebih murah Daripada Pepsoden Enggak mau Anda beli Kenapa? Bukan karena Zulkifliden Secara kualitas berbeda Tapi karena dipersepsi Ingat ya Karena Anda mempersepsikan Gitu kan Karena Anda mempersepsikan Bahwa Pepsoden Lebih baik daripada Zulkifliden Oke ya Gitu Ada kelasnya enggak mas? Ada Segunda Terima kasih telah menontonya